jadi keren tampilannya kalau masuk di jurnal juga yang ngeliat kayaknya seneng gitu ya pada statistiknya gitu ya padahal sih ya gak ada ininya ya perhitungan UJT kesimpulan ada perbedaan antara assessment awal dan assessment akhir assessment akhirnya lebih baik dari udah itu hasil nah terus masuk ada kesimpulan ada implikasi penelitian ada saran yang terakhir sekali itu ini eh kok gak ada itu ya sorry kok lari kemari oke emang tadi sekiannya udah ya oh sudah ya sekiannya oke itu adalah rundownnya nah kami menyediakan nanti bapak dan ibu bisa masuk saya udah siapkan tinggal ngisi aja nanti sambil main-main ya gitu ya saya gak tau disini ada gak ya ini 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 belum diganti ini masih oh di oh di aku punya kayaknya dia yang lengkap nah nah ini ini bapak dan ibu nanti disini ini sudah kita siapkan tentu nanti ini disesuaikan ya peningkatan misalnya hasil belajar peningkatan kemampuan sesuai dengan tadi intervensinya jadi disini nah terus ini peningkatan kemampuan berpikir logis mahasiswa melalui strategi pembelajaran berbasis analisis bahasa jadi ini berpikir logis ternyata kenapa orang yang bahasanya bagus itu ternyata berpikirnya runtun jadi kalau orang yang berbahasanya gak bagus itu berpikirnya tidak runtun jadi saya ingin dikatakan ada korelasi kemampuan logika dengan kemampuan berbahasa nah sehingga disini dicoba adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir logis mahasiswa melalui strategi pembelajaran berbasis analisis bahasa jadi bukan analisis kasus ini penelitian tindakan kelas dalam mata kuliah logika jadi ada mata kuliah logika itu biasanya mahasiswa ini diberikan di mahasiswa semester satu ya yang baru beralih dari SMA masuk ke perguruan tinggi itu memang terkadang kalau disuruh ngomong ngomongnya aja yang banyak tapi gak ada yang ngerti nah kenapa ya kacau ternyata ya tadi struktur kemampuan berbahasanya itu ya gak tau apa salah di SMA nya ya kalau ditanya yang mana subjek mana predikat mana objek gak tau dah yang penting asal ngomong aja nah jadi ini mulai di treatment nah caranya bagaimana hanya disuruh mereka itu menggunakan bahasa selalu berkomunikasi dengan memperhatikan unsur mana subjek mana objek mana predikat mana objek mana objek mana predikat mana objek mana subjek mana predikat mana objek itu ternyata setelah dilakukan berulang kali itu mulai ngomongnya itu teratur walaupun pertama kali berbicara itu tidak cepat saya bla 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 terus mereka bla 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 oh ternyata bagus misalnya seperti itu nah ini sudah ada masuk ke bagian pendahuluan ini saya potong-potong aja ya sedikit-sedikit isinya apa latar belakang terus masuk putri ini identifikasi masalah penelitian fokus penelitian terus perumusan masalah terus nah tinggal masuk aja ke sini nanti nih tujuan penelitian terus kegunaan penelitian selesai bab satu ya sudah selesai itu terus masuk ke bab dua nah masuk bab dua kajian teori nah hakikat kemampuan berbahasa pengertian kemampuan berbahasa terus masuk lagi unsur-unsur kemampuan karena ini ada hubungannya dengan bahasa tadi terus misalnya tujuan ini teorinya nanti dikembangkan sesuai dengan judulnya ya terus lagi ke bawah nah itu sudah sub-subnya sudah masuk semua terus ke bawah nah ini udah jadi ini tinggal badannya nanti bapak dan ibu dibuang aja kalimat-kalimatnya udah masuk ke bab tiga jenis penelitian tujuan penelitian ya kemudian disitu tempat dan waktu tinggal ngisi dilanjutkan gitu ya waktu penelitian latar terus lagi ke bawah nah ini modelnya saya menggunakan modelnya kemis sama yang tadi ya ini nah oke terus lagi ke bawah nah nah selesai ya subjek terus yang terlibat terus ada lagi eh hasil intervensi tindakan kemudian sumber data terus ke bawah lagi instrumen terus teknik pengumpulan data sampai ke ujung nah terus teknik pemeriksaan data itu terakhir udah ya udah jadi isinya proposal itu hanya segitu sampai disitu saja nah baru nanti kita masuk ke bab berikutnya nah ini boleh eh apa sambil nanti meremelek di rumah mulai diganti-ganti aja sesuai dengan apa sih judul dari penelitian tindakan kita nah tinggal di ini aja analis data menggunakan teknik terus ya masuk ini ini walaupun ini hanya memberikan kemudahan bapak dan ibu yang sering kita itu komponennya lupa apalagi 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 nah dengan ada yang cara seperti ini monggo bapak dan ibu lanjutkan tapi bukan berarti kalau bapak dan ibu mau bikin baru ya monggo silahkan juga gak ada masalah ini hanya untuk memudahkan supaya bapak dan ibu masuk di dalam satu proses gak usah mikir lagi apa aja sih komponennya apalagi sih apalagi sih apalagi jadi kalau sudah ada oh yang kurang itu ini yang kurang itu ini lewatkan aja ada yang bisa masuk terus sehingga nanti mulai ketemu yang kurang itu biasanya kalau menulis yang agak lama tersendat itu adalah di bab dua waktu bikin proposal mencari teorinya ya kalau bisa kan teorinya itu ya paling tidak lima lah ya lima teori yang mendasari penelitian kita itu kan standar S1 kalau lima ya kalau dosen itu kan setara dengan S2 ya tujuh lah tujuh teori cukup sedikit Pak Robinson biasanya kalau kita penelitian biasa itu kan ada batasan masalah gitu nah disini menggunakan istilah fokus menjadi istilahnya menjadi fokus jadi fokus itu kan seperti tadi waktu latihan kan banyak sekali masalah yang bisa kita identifikasi gitu dari mana 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 nah dari semua masalah di kelas juga kan banyak masalahnya tapi yang kita teliti hanya yang kita fokuskan aja gitu oke satu lagi yang observasi biar habis observasi ya nah baik Bapak dan Ibu ini ada satu lagi materi yang nanti yang akan Bapak dan Ibu perlukan itu instrument non-test yang instrument non-test lagi ke atas terus 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 ke atas nomor dua dari atas nah ini ya nah ini juga nanti adalah sebagai alat kelengkapan Bapak dan Ibu waktu mengembangkan penelitian tindakan kelas oke pencet-pencetnya dimana tadi ya oke jadi pengembangan instrument non-test jadi ini juga yang harus dibuat untuk melengkapi penelitian kita nah alat pengumpulan data yang dirancang secara sistematis sehingga mampu menghasilkan data empiris sebagaimana adanya jadi nanti ini juga salah satu yang harus kita siapkan ini ya jenis-jenis instrument non-test itu nanti ada wawancara ada questionnaire ada skala penilaian ada skala sikap observasi atau anekdata atau catatan lapangan itu juga bisa kita gunakan nah terima kasih